Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali ada kesempatan pulang ke Indonesia, ada saja sesuatu yang baru. Sesuatu yang terkadang mengejutkan, ada yang mengembirakan, ada juga yang menjengkelkan bahkan bisa menimbulkan kemarahan. Kali ini saya balik ke Indonesia, lalu ada berita yang juga mengembarkan bahwa salah seorang mahasiswa doktoral yang baru menyelesaikan tesis dokter, menuliskan sebuah risalah atau tesis yang kira-kira berkesimpulan bahwa hubungan di luar nikah selama tidak terbuka dan dilakukan suka sama suka, maka itu bukan sesuatu yang diharamkan. Pertama, kita harus berani mengatakan bahwa pandangan seperti ini, apakah itu dengan landasan yang diakui sebagai suatu yang ilmiah adalah pandangan yang mungkin dalam bahasa orang lain syaitanik sifatnya. Karena jelas bahwa ini menentang segala usul, segala dasar-dasar keagamaan. Saya mengatakan keagamaan bukan keislamannya. karena semua agama saya kira sepakat bahwa hubungan lawan jenis bagaimanapun keadaannya, kalau dilakukan di luar nikah, maka itu namanya zinah yang diharamkan. Al-Quran misalnya mengatakan, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَأَسَبِلَا Pengharamannya jelas. Bahkan, Al-Quran lebih jauh mengingatkan لا تَقْرَبُ الزِّنَا Jangan mendekati yang disebut dengan zina itu. Dan jelas definisi zina oleh para ulama kita adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita dan pria di luar akad nikah. Itulah yang disebut dengan zina yang keharamannya jelas dan bersifat fundamental dalam agama kita. Saya tidak bisa memberikan atau tidak mau lagi memberikan argumentasi dalil-dalil, karena saya kira semua dalil jelas. Saya hanya ingin menggelitik sedikit hati nurani dan fitrah daripada penulis risalah atau tesis itu. Bayangkan kalau istrinya itu tidur dalam kamar yang tidak ada orang tahu bersama lelaki lain, suka sama suka, lalu berhubungan dengan lelaki itu. apakah ini boleh dikategorikan tidak diharamkan dalam Islam? Mungkin dia mengatakan bahwa istri itu kan sudah menikah. Baik, bagaimana kalau jika Anda punya seorang anak perempuan, lalu dia tidur bersama lelaki dalam kamar yang tidak ada orang lain tahu dan dia suka sama suka. coba tanya hati nurani apakah Anda rela dengan itu. Atau misalnya Anda punya saudari yang belum menikah, lalu dia ke hotel bersama seorang pria dan tidak ada yang tahu mereka berhubungan suka sama suka. Apakah itu bukan sesuatu yang diharamkan? Atau sekiranya Anda punya ibu yang bercerai atau ayah Anda meninggal, ibunya janda, lalu ibunya itu tidur dalam kamar bersama lelaki lain sampai ada yang tahu dan suka sama suka. Apakah Anda mengatakan itu sesuatu yang tidak diharamkan? Maka argumentasi keislaman sebenarnya tidak perlu lagi kita sampaikan karena sudah jelas. dari perspektif mana saja jelas bahwa hubungan suami-istri selama tidak diikat oleh akad akdun nikah atau pernikahan itulah yang diistilahkan dengan zinah dalam agama kita dan diharamkan. Haraman batan, keharaman yang sangat jelas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kerap kali kita dalam upaya untuk dikenal sebagai seorang yang intelektual, yang cendekiawan, yang pintar, melakukan pembahasan-pembahasan yang kita anggap menjadikan nama kita akan lebih populer. Tapi tanpa kita sengaja barangkali tulisan-tulisan itu, pembahasan-pembahasan itu, tesis seperti itu, justru bisa menggelincirkan anak muda khususnya remaja kita ke dalam perilaku yang jelas-jelas amoral sifatnya. Dan kalau sampai itu terjadi, maka Anda ikut menjadi penanggung jawab. Oleh karenanya, saya mengharapkan kepada para mahasiswa, kepada para intelektual, cendekiawan, para ahli yang merasa pintar, kiranya kepintaran itu harus proportional. Proporsionalitas kepintaran itu ada pada batas-batas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya juga ingin menghimbau kepada para institusi pendidikan, termasuk Universitas Islam Negeri dan Universitas-Universitas Islam yang lain, maupun Universitas Islam yang bukan persifat agama. Mari kita mengambil tanggung jawab ini bahwa bahwa pembahasan atau research yang bersifat akademis, yang dianggap akademis, tapi bisa menggelincirkan. Kiranya perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai justru menyesatkan. Jadi, mohon kiranya kepada teman kita dan semua yang lain yang barangkali sudah ada yang terpengaruh agar kembali kepada hati nurani, kepada fitrah, kalau ingin menutup mata kepada ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW maupun sirah Rasulullah SAW maka minimal kembali kepada hati nurani bertanya. Tanyakan seperti yang saya tanyakan tadi itu. Kalau seandainya istri atau anak Anda atau ibu Anda atau tante Anda atau adik dan saudari Anda bahkan sebuah Anda misalnya keluarga dekat Anda tidur bersama lelaki lain tanpa ikatan nikah apakah Anda reda dengan itu dan mengatakan itu bukan sesuatu yang diharamkan dan laram bagi kita. Saya kira hanya orang yang buta hati yang akan mengatakan demikian. Demikian bersama saya Shamsi Ali saya sengaja memakai pakaian seperti ini memakai kaca mata seperti ini karena saya kira menanggapi tulisan seperti ini hanya memerlukan penampakan pinggir jalan karena saya kira pembahasan atau tulisan-tulisan ilmiah itu yang dianggap ilmiah ternyata tulisan pinggir jalan lebih berbawad terkadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.